Pemirsa unjuk rasa di depan gedung MPR-DPR menolak RUU Pilkada, sempat diwarnai kericuhan. Masa bahkan merusak pagar depan gedung dan juga merubuhkan pagar belakang gedung. Masa pengunjuk rasa menjebol sebagian pagar gedung MPR-DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto saat perusahaan masuk ke kawasan gedung. Momen tersebut membuat aparat kepolisian bersiaga dan menggunakan tameng untuk menahan aksi masa. Masa juga sempat melempari batu dan botol ke area kompleks parlemen. Masa aksi juga merubuhkan gerbang pintu masuk belakang atau gerbang Pancasila gedung MPR-DPR. Masa demo yang mayoritas dari kalangan mahasiswa kemudian berorasi di depan gerbang. Sementara aparat kepolisian berbaris untuk berjaga-jaga agar aksi demo tetap kondusif. Pemirsa mahasiswa peserta aksi demo terkait penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024 di sekitar gedung DPR Senai Jakarta sudah bubar sejak kamis sore. Namun sejumlah oknum nampak masih melakukan sejumlah aksi anarkis dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian hingga malam hari. Dan berikut laporan Bayu Pradana dan Rizki Solehuddin. Pemirsa usai aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024 pihak kepolisian masih terus mengamankan sekitar kompleks gedung DPR Senai Jakarta. Saya bersama dengan juru kamera Rizki Solehuddin akan menunjukkan pada Anda sedikit suasana dari arah selipi yang ada di belakang saya. Dimana usai tadi berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memukul mundur masa. Masih ada sejumlah oknum yang masih mencoba untuk melempar batu dan juga petasan serta benda lainnya ke arah gedung DPR Senayan Jakarta. Meski demikian kami harus katakan ini adalah oknum. Dikarenakan mahasiswa yang mayoritas adalah masa pada aksi ini, ini sudah kembali sejak sore hari pemirsa. Sementara itu pemirsa kalau kita lihat di layar kaca Anda ini adalah wilayah selipi yang mana tadi mereka tidak cukup menyerang dari depan gedung DPR saja. Tapi juga aksi anarkis ini masih terus dilakukan di wilayah selipi sehingga membuat pihak petugas kepolisian ini harus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan lokasi di sana. Tentunya ini juga tidak langsung dilakukan oleh pihak petugas kepolisian di mana tadi dia berbagai upaya persuasif terlebih dahulu yang dilakukan untuk meminta masa dapat membuarkan diri dengan damai. Meski demikian ada beberapa oknum yang memang tidak mengindahkan. Meskipun demikian tadi masa juga sudah diterima oleh pihak DPR dan melakukan dialog. Dan tadi DPR telah memberikan statement melalui Syuf Midasco bahwa DPR akan mengikuti putusan MK dalam pilkada 2024. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Rizki Solehuddin dan Rizki Ikwal, Ainews melaporkan. Pemirsa polisi terpaksa membubarkan masa yang masih bertahan di depan gedung MPR DPR hingga malam. Ya polisi menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa. Menggunakan kendaraan taktis dengan meriam air, polisi membubarkan masa pengunjuk rasa yang masih bertahan di depan gedung DPR RI hingga malam. Polisi terpaksa membubarkan masa dengan tembakan meriam air karena peringatan mereka tidak digubris. Sejumlah mahasiswa bersedia mundur namun sebagian lagi memutuskan melakukan perlawanan. Masa pun berhasil dipukul mundur hingga ke arah selipi. Masa yang sejak pagi, Madati Kedung DPR memprotes upaya balik DPR yang merevisi undang-undang pilkada yang sebelumnya diubah MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. DPR sendiri akhirnya membatalkan revisi tersebut dan menyatakan aturan pilkada tetap menggunakan keputusan dari MK. Pemerintah sejumlah publik figur turut berdemo menolak RUU pilkada di depan gedung DPR RI Jakarta. Salah satunya aktor Reza Rahadian yang berorasi di atas mobil. Aktor Reza Rahadian terlihat dalam demo penolakan RUU pilkada di depan gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis pagi. Reza terlihat naik ke atas mobil orasi untuk mengutarakan keresahannya. Di atas mobil orasi, Reza mengatakan bahwa sebelumnya dirinya tidak ingin dicampuri urusan politik. Meski demikian, Reza mengaku dirinya resah menanggapi isu DPR yang akan mengesahkan revisi undang-undang pilkada. Selain Reza Rahadian, beberapa komika juga terlihat hadir di depan gedung DPR di antaranya Abdur Arsyad, Mamad Al-Katiri, hingga Rizko. Rombongan komika tersebut terlihat kompak, memakai setelan berwarna hitam. Para komika ini pemirsa hadir untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi undang-undang pilkada. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi dikorupsi dulu juga turun. Dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting. Secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, di rubah-rubah. Belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Jadi ya kita putuskan untuk turun bersama dengan teman-teman yang lain sih. Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu-gugat. Itu aja sih karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini apalagi soal... Ada yang tidak janggal? Ya. Oh jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun. Karena sebentar lagi juga akan pilkada ya, saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana, kayak jadi permainan aja gitu. Meski belum melalui mekanisme di DPR, namun pimpinan Dewan akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk pendaftaran Pilkada 27 Agustus mendatang. Keputusan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan Wakil Ketua DPR Submi Dasko di Gedung Dewan. Keputusan disampaikan tanpa melalui mekanisme di DPR. Revisi Undang-Undang Pilkada membuat sejumlah daerah melakukan aksi unjuk rasa hingga diwarnai bentrokan. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, Pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripunan lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu, sudah pada tahapan pendaptaran Pilkada, Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaptaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Glorat. Sebelumnya, pada Kamis siang, DPR juga membatalkan sidang paripurna karena tidak quorum. Pembatalan sidang paripurna dilakukan setelah Submidasko yang memimpin sidang menunggu kedatangan para anggota Dewan namun tak kunjung hadir. Peninjauan kembali Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Partai Buruk dan Partai Glorat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pembatalan selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang dari unsur aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi pagi hingga siang. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan dari mereka diterima langsung oleh jurubicara Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih setahun yang lalu Anda, Mahkamah Konstitusi, dinistakan. Lembaga ini diperlakukan hanya sebagai jurus tempel murahan. Mahkamah terhormat diinfiltrasi untuk membuka jalan bagi semua dinasti. Ketika di Indonesia yang justru ditegakkan sebagai Republik dengan darah dan dosa. Dengan darah dan doa. Bung Karno yang memelopori kepemimpinan Republik ini pernah berkata, jadikan beritaku sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Untuk putusan MK yang dianulir oleh DPR RI dinilai merusak tatanan demokrasi. Membuat masa datang untuk melakukan audiensi bersama MK yakni perwakilan dari Akademisi, Guru Besar, dan Aktivis 98. Dalam agenda audiensi tersebut perwakilan masa diterima oleh perwakilan MK yakni Jubir MK Fajar Laksono dan anggota MK-MK Yulian Rie. Mereka mengukapkan rasa kecewanya terhadap sistem demokrasi Indonesia yang saat ini dirusak oleh rezim Joko Widodo demi kepentingan pencalonan putranya yang akan maju sebagai Kepala Daerah pada Pilkada 2024 mendatang. Ini sesuatu yang mengimpinakan dan apa yang disampaikan tadi apa semacam apa tadi ya harapan atau apa yang dibacakan tadi tentu kita akan sampaikan kepada pimpinan tadi clear yang yang dituju atau adresat dari pernyataan itu kan Hakim Konstitusi tentu kami akan sampaikan kepada beliau-beliau Bapak-Ibu Hakim Konstitusi MK sudah menyelesaikan problem konstitusionalitas di dalam norma Undang-Undang Pilkada lalu bagaimana nah setelah MK memutus itu bukan wewenang MK lagi itu sudah tugas sudah wewenangnya pelaksana Undang-Undang dan begitu jadi Mahkamah Konstitusi sampai sejauh ini ya tugasnya memang sampai dimemutus saja Pemirsa 16 mahasiswa terkena efek gas air mata saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di kantor DPRD Jawa Tengah para mahasiswa yang mengalami iritasi mata dan pernapasan hingga luka terbuka dirawat di tiga rumah sakit dan satu puskesmas di Kota Semarang 16 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Semarang beserta tolak revisi Undang-Undang Pilkada di kantor DPRD Jawa Tengah Kamis sore diarikan ke sejumlah rumah sakit mereka dirawat intensif di rumah sakit Rumani Semarang Telogorjo Karyadi dan puskesmas Padanaran rata-rata mereka mengalami sesak nafas batuk iritasi mata akibat efek gas air mata yang ditembakkan petugas kepolisian saat membubarkan demo Perih mata sesak pada minta odol semua terus udah bagi-bagi akhirnya kalang kabut lah pokoknya itu yang perih sama sesak sama tadi banyak yang punya penyakit kayak penyakit di area pernafasan jadi mereka makin parah lah ini tuh terkena efeknya Empat mahasiswa iritasi pernafasan dan mata menjalani perawatan di rumah sakit Rumani satu orang dengan luka terbuka di rumah sakit Logorejo serta satu orang di rumah sakit Karyadi dengan keluhan sesak nafas serta mengalami iritasi mata dari Semarang, Jawa Tengah Chris Tadi melaporkan pihak istana menanggapi situasi politik nasional terkini terkait dengan pembahasan revisi undang-undang pilkada istana menyatakan pemerintah mengikuti aturan yang berlaku soal undang-undang pilkada DPR sudah menyatakan pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU pilkada tidak ada pengesahan rencangan undang-undang pilkada jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang pilkada artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir begitu pernyataan dari DPR tadi ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir yaitu putusan MK nah pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya yaitu mengikuti aturan yang berlaku jadi selama tidak ada aturan yang baru maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku jadi begitu posisi pemerintah nah pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat ya demokrasi di negara kita ini sangat terbuka tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik dengan memikirkan kepentingan umum sementara itu KPU menyatakan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada meskipun DPR RI melakukan revisi kilat melalui badan legislasi mereka Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyebut KPU tak mengubah sikap setelah putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada terbit sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi perlu kami informasikan kami sampaikan kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menembul langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi apa itu bentuknya kami kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Pemirsa di tengah gelombang aksi masa menolak revisi Undang-Undang Pilkada Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumiraka justru bungkam saat ditanya wartawan terkait putusan MK saat berkunjung ke Lembang Bandung Gibran hanya diam dan memilih meninggalkan awak media Pemirsa Erina Gudono Istri Ketua Umum PSI KSM Pangarep disinyalir menyewa pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat beberapa unggahan Erina lainnya di media sosial disebut tone deaf oleh warganet di tengah kontroversi keputusan Palek TPR RI yang membuka peluang KSM untuk ikut Pilkada 2024 hingga memicu unjuk rasa di berbagai elemen masyarakat Erina Gudono Istri Ketua Umum PSI sekaligus anak bungsu Presiden Joko Widodo KSM Pangarep disebut tone deaf atau tidak pekat terhadap situasi sosial oleh netizen usai memamerkan gaya hidupnya yang dinilai head-on Erina tengah menjalani orientasi program S2 di University of Pennsylvania Amerika Serikat unggahan Erina pun mendapat kritikan sebab KSM tengah disorot karena kontroversi keputusan Balek DPR RI yang membuka peluang dirinya untuk ikut Pilkada 2024 Erina dicurigai menyewa jet pribadi ke Amerika Serikat usai membagikan potret cendela pesawat pesawat yang diduga digunakannya adalah Gulf Stream yang mana harga sewanya mencapai 240 juta rupiah per jam atau setara 5,5 miliar rupiah selama 24 jam Erina juga membagikan foto saat kaisang pangar menikmati roti yang harganya mencapai 400 ribu rupiah selain itu Erina juga membagikan gambar telur dadar dan roti panggang seharga 500 ribu rupiah Erina juga sempat memperlihatkan stroller bayi pilihannya seharga puluhan juta rupiah lalu nampak kakaknya Nadia Gudono yang memegang segelas smoothie dari brand Air One dengan menu Haley Weber Strawberry Glaze Skin Smoothie seharga 295 ribu rupiah PD Perjuangan mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah namun Partai Banteng Moncong Putih tersebut tidak mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta PDI Perjuangan mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Jakarta 6 paket bakal calon gubernur dan wakilnya 151 paket bakal calon bupati dan wakilnya dan 12 paket bakal calon wali kota dan wakilnya namun PDIP tidak mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta secara tegas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan jika mau didukung oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta harus menurut itu aku kaget toyo ada baju merah hitam terus tapi pasang sepanduknya itu kan suruh ngotong Pak Anies ya ya toh siapa yang gak liat aku aja liat kok itu katanya sapa saya tanya mana dia si Komar itu Satgas siapa ya kok namanya Satgas Hitam ya terus katanya Pak Komar oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu bu oh gitu eh aku bilang enak aja ya ngapain gue suruh dukung Pak Anies dia dia benar nih kalau mau mau PDI eh kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya ya tinggal mau gak nurut ya liat dong dia tepok tangannya tan ibu-ibu aja gak tepok tangan hehehe pengumuman 169 bakal calon kepala daerah ini merupakan gelombang kedua dari tiga gelombang yang direncanakan usai keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Anies Subasudan telah dirusuk oleh Partai Buru sebagai bakal calon di Jakarta dari Jakarta LSE Casey Ipo Andi Moharam melaporkan Partai Golkar Partai Golkar tidak memasukkan nama Joko Widodo sebagai Dewan Pembina di Kepengurusan Periode 2024-2029 Ketua Dewan Pembina dijabat oleh Akus Kumiwangkarta Sasmita Partai Golkar mengumumkan Kepengurusan yang baru untuk periode 2024-2029 Sejumlah nama baru dan masih muda dimasukkan ke dalam kepengurusan yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia Bahlil Berdali dipilihnya generasi muda karena pemilu mendatang 70% didominasi oleh kaum muda Sementara Ketua Dewan Pembina dijabat oleh Agus Kumiwangkarta Sasmita Golkar akan melakukan tanah informasi karena kita tahu betul jumlah pemilih nanti pada tahun 2029 usia 17 tahun sampai dengan 50 tahun itu kurang lebih sekitar 70% maka sebagai bentuk adaptif dan transformasi Partai Golkar juga menyesuaikan dengan pengurusnya Bahlil Lahadalia dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar Para kader yakin Bahlil Lahadalia akan memberikan dukungan kepada para calon kepala daerah dari Golkar secara maksimal Pak Bahlil tentu dibantu dengan seluruh pengurus DPP yang baru nanti secara kolektif kolegial bahwa prioritas utama sama yang disampaikan para senior terutama oleh Pak Abrujal Bakri prioritaskan untuk membela kader tentu membela kader ini adalah membela kader yang sedang maju dalam pilkada gubernur bupati dan wali kota pengumuman struktur pengurusan ini dilakukan secara terbatas lantaran untuk memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan partai politik dari Jakarta tim liputan melaporkan mantan gubernur Maluku Tara Abdul Ghani Kasuba terdakwa swap dan gratifikasi dituntut 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah terkait kasus tersebut Ajudan Abdul Ghani Kasuba Ramadan Ibrahim juga dituntut 4 tahun 6 bulan penjara Pengadilan Tipikor Ternate Maluku Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara swap dan gratifikasi yang menjerat mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sidang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa penutup umum KPK meminta Abdul Ghani Kasuba dengan 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah selain itu Abdul Ghani Kasuba juga diharuskan mengganti uang selain 109 miliar rupiah dan uang dolar 90 ribu Amerika Serikat Jika terdakwa tidak menyanggupinya akan dilakukan penyitaan aset untuk direlang Abdul Ghani Kasuba menerima swap lebih dari 100 miliar rupiah Uang tersebut diterima secara tunai atau transfer ke 27 nomor rekening yang dikuasai oleh Ajudan Abdul Ghani Kasuba yakni Ramadan Ibrahim Kasus dugaan swap dalam korupsi Abdul Ghani Kasuba menyeret nama Bobi Nasution dengan istilah Blok Medan AGK dan kuasa hukumnya akan mengajukan keberatan secara tertulis atau pledoi Dari Ternate Maluku Utara Ismail Sanghaji melaporkan Pengurus besar Nadatul Ulama menemui Presiden Joko Widodo membahas kelanjutan pemberian hak khusus pengelolaan tambang Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mengatakan pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan kepada NU seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur 26 ribu hektare Itu baru baru sebagian dieksplorasi sebagian kecil saja yang dieksplorasi sehingga kita belum tahu semuanya berapa juga belum tahu baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi ya kita sudah bisa mulai produksi tapi juga sambil harus eksplorasi lagi segera segera karena IUD sudah keluar mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja Pemirsa Wabah Monkeypox menjadi perhatian banyak pihak dan organisasi kesehatan dunia atau WHO telah menetapkan MPOX sebagai darurat kesehatan global paparan singkatnya akan disampaikan Raisa Nadia silahkan Nadia baik terima kasih Rizky Pemirsa Wabah Monkeypox menjadi perhatian banyak pihak dan organisasi kesehatan dunia atau WHO telah menetapkan Monkeypox sebagai darurat kesehatan global situasi Monkeypox di negara-negara Afrika seperti di Republik Demokratik Kongo dalam keadaan darurat dan telah menyebabkan kematian di Indonesia sendiri 88 kasus Monkeypox telah terkonfirmasi sejak 2022 hingga Agustus 2024 pelengkapnya mari kita simak dalam info grafis berikut Monkeypox adalah salah satu spesies virus cacar seperti cacar air yang ditandai dengan ruam yang diikuti dengan benjolan yang muncul di kulit Monkeypox adalah penyakit yang disebabkan virus dan merupakan penyakit zonis yakni ditularkan dari hewan ke manusia penyakit ini juga bisa menyebar dari manusia ke manusia Monkeypox dapat menular ke manusia melalui kontak fisik dengan hewan yang terinfeksi biasanya hewannya adalah pengerat dan primata penyebaran virus Monkeypox dari manusia terjadi melalui percikan air liur kontak langsung dengan luka di kulit mulut atau alat kelamin penderita sehingga penularan bisa terjadi melalui tetap muka bersentuhan berhubungan intim dan kontak dengan barang-barang orang yang terinfeksi virus monkeypox terbagi menjadi dua klat klat satu berasal dari Afrika Tengah memiliki subklat 1A dan juga 1B subklat 1A ini dikenal dengan angka fatalitas atau case fatality rate atau CFR yang lebih tinggi dibandingkan dengan subklat lain dan ditularkan melalui mode transmisi sementara klat dua berasal dari Afrika Parat terdiri dari subklat 2A dan juga 2B klat dua ini memiliki CFR yang lebih rendah 3,6% dan umumnya ditularkan melalui kontak seksual Gejala monkeypox biasanya demam sakit kepala hebat nyari otot sakit punggung lemas memengkakan kelencar getah bening di leher ketiak ataupun selangkangan timbul ruam atau lesi dimulai dalam 1-3 hari sejak demam ruam biasanya timbul di bagian tubuh manapun baik itu wajah mulut dan bagian tubuh lainnya ruam akan berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar maksud kami cacar lepuh berisi cairan bening lepuh berisi nanah lalu akan rontok di Indonesia 88 kasus monkeypox telah terkonfirmasi sejak 2022 hingga 2024 tahun 2022 ada 1 kasus tahun 2023 ada 73 kasus dan di tahun 2024 ini ada 14 kasus 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 ini tersebar di berbagai daerah di Jakarta ada 59 kasus lalu di Jawa Barat ada 13 kasus di Banten ada 9 kasus Jawa Timur ada 3 kasus daerah Istimewa Yogyakarta juga ada 3 kasus dan Kepulauan Riau 1 kasus Kemenkes menyebut belum ada penyebaran kelat 1B varian makipoks parah dengan CFR yang lebih tinggi dari 2B yang dominan ada di Indonesia namun pemerintah memperketat pintu masuk terutama bagi pelaku perjalanan yang mengeluhkan gejala di sisi lain pemantauan ketat juga dilakukan pada pelaku perjalanan dari negara dengan temuan kasus kelat 2B gejala mangkipoks umumnya berlangsung 2 hingga 4 minggu hingga sembuh sendiri namun pada beberapa individu dapat menyebabkan komplikasi medis hingga kematian penderita mangkipoks perlu dirawat di ruang isolasi baik di rumah maupun rumah sakit agar tidak menyebar penyakit hingga kini belum ada pengobatan khusus untuk mengatasi mangkipoks ini pemberian vaksin mangkipoks bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran di dalam tubuh pada orang yang kontak dengan penderita mangkipoks demikian paparan singkat seputar bahaya wabah mangkipoks dan persebarannya di indonesia pemirsa kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan roda 4 terjadi di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat tabrakan diduga akibat salah satu mobil menerobos lampu merah membuat 2 kendaraan lainnya ikut terlibat hingga ringsek inilah kondisi pasca kecelakaan beruntun yang melepatkan 3 kendaraan roda 4 1 taksi dan 2 mobil minibus di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat 1 minibus putih mengalami kerusakan paling parah bagian depan sempat mengeluarkan asar sementara 1 taksi mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan 1 minibus lainnya mengalami penyok pada bagian depan karena terkena dampak kecelakaan beruntun tersebut saksi mata mengatakan kecelakaan beruntun diduga akibat minibus menerobos lampu merah hingga menabrak taksi yang melaju dari arah kuningan menuju menteng minibus yang terpental usai menabrak taksi kemudian menabrak minibus lainnya yang tengah berhenti di lampu merah ya mungkin mobil putih ini menerobos sekali gak masuk ke taksi akhirnya dia benturan di tengah terus mobil putih sampai ke sini nyimpul yang mobil getern jadi total ada berapa kendaraan ada tiga kondisi yang paling parah yang yang mobil yang nabrak akibat kecelakaan sejumlah penumpang mengalami luka ringan dan seluruh kendaraan langsung dievakuasi menggunakan direk kini kecelakaan ditangani petugas lakalantas Polres Metro Jakarta Pusat dari Jakarta Rizky Falufi melaporkan diduga akibat kursi lighting listrik truk terbakar di tol Tangerang Merak Banten sementara di Makassar Soesi Selatan satu korban tewas akibat kecelakaan sebuah minibus dan lima sepeda motor sebuah truk terbakar di jalan tol Tangerang Merak tepatnya di gerbang tol Balaraja Timur meski badan mobil habis terbakar namun pengemudinya selamat api berhasil dijinakan setelah dua mobil pengadam tiba di lokasi kejadian sebuah minibus menabrak warung dan lima motor di Makassar Sulawesi Selatan akibat kejadian ini satu korban tewas dan empat lainnya luka-luka para korban dievakuasi korban sakit usai kejadian pengemudi minibus ditetapkan sebagai tersangka penertipan lapak pedagang di pasar kampung lalang kota Medan berjalan ricuh pada pedagang biasa berjualan di atas saluran renase penertipan dilakukan karena keberadaan pada pedagang menimbulkan kemacetan pemerintah muslim kemarau panjang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kuningan Jawa Barat krisis air bersih terlebih sumur yang dijadikan mata air sudah mengering sejak dua minggu terakhir kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan Jawa Barat 890 jiwa di desa pakembangan garawangi kuningan mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak dua minggu terakhir terlebih sumur warga dan mata air yang biasa digunakan sudah mulai mengering datangan bantuan air bersih dari BPBD sangat dinanti warga sejak pagi hari tanya ember galon kosong mereka bawa agar kebagian stok air di rumahnya masing-masing sebelum air tangki datang warga rutin antri panjang sampai larut malam menjelang pagi khawatir tidak kebagian air ini sejak kapan nih bu susah airnya bu sudah lama sudah bertahun-tahun pak di sini ma kalau untuk sekarang ada dua bulan lebih sih tidak adanya pasokan air membuat warga terpaksa mengambil air ke blok sebelah berjarak dua kilometer meskipun harus antri dari pagi hingga larut malam warga berharap bantuan air bersih terus disalurkan ke masyarakat mengingat musim kemarau masih panjang dari kuningan Jawa Barat Mifta Hudin melaporkan pemeriksa lebih dari 300 orang utang menjalani rehabilitasi di Nyaru Menteng Palangkaraya Kalimantan Tengah butuh kerja keras dan dedikasi bertahun-tahun untuk dapat melepas liarkan kembali orang utang kehabitat alaminya BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Boss Foundation merawat dan merehabilitasi 300 anak hingga dewasa orang utang di pusat reintroduksi orang utang Nyaru Menteng Palangkaraya Kalimantan Tengah orang utang yang berhasil diselamatkan mendapatkan perawatan intensif dan belajar keterampilan dasar oleh para pengasuh pemulihan dari trauma Proses rehabilitasi diawali dari sekolah di hutan mereka memanjat pohon mencari makan dan berinteraksi dengan sesama orang utang Prapelepasan liar orang utang dilatih memiliki kemampuan agar selamat di alam Kita diajari dan dilatih untuk punya kemampuan survive dan selamat di alam untuk itu interaksi dengan manusia itu coba kita kurangi dan mereka kita ajarin bagaimana mencari makan bagaimana mereka bisa bertahan hidup bagaimana mereka menghindari ancaman-ancamannya Nah level-level itu yang kita bangun bersama-sama sehingga orang utang itu punya kemampuan setiap tahun berkembang dan kemudian mereka kemudian siap untuk kembali ke alam ke hutannya ke habitannya Pertempatan dengan hari orang utang sedunia 19 Agustus 2024 Kita dihimbau untuk bersama-sama memastikan masa depan orang utang yang lebih baik Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah Adi Sata melaporkan Pemirsa kali ini kami akan mengajak Anda berwisata air mini tubing dengan menyusuri sungai jernih sepanjang 1 km di Lumajang Jawa Tibur Nadia dan Pemirsa air sungai yang tidak terlalu deras ini membuat wisata mini tubing cocok untuk di segala usia Nah bagaimana keseruannya ini dia liputannya untuk Anda Cuaca terik cocoknya memang bermain air Nah inilah keseruan berwisata mini tubing di desa petahunan Kecamatan Sumber Sukok Kabupaten Lumajang Air sungai di wisata mini tubing Tumpak Selo ini berasal dari sumber mata air alami sehingga sangat cernih dan segar Pengunjung bisa bermain air sungai ataupun menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 1 km menggunakan ban Arus sungai yang tidak terlalu deras membuat wisata mini tubing ini bisa dinikmati oleh wisatawan dewasa maupun anak-anak Cukup menyewa ban seharga 10.000 rupiah saja wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan dan menyusuri sungai sepuasnya selama tubing tadi apa yang dilihat pemandangnya di Tumpak Selo? suasananya sejuk pemandangnya juga bagus banget airnya seger jernih juga keunggulan dari mini tubing Tumpak Selo yang kami tawarkan pastinya kualitas air di sini yang jernih seger dan nyaman untuk segala usia wisata mini tubing Tumpak Selo berada tak jauh dari pusat kota Lumajang atau sekitar 15 menit perjalanan bagaimana Anda tertarik perwisata air menyusuri sungai? dari Lumajang Jawa Timur Yayan Niguroho melaporkan dan Rizki ini ada aktivitas peduli lingkungan komunitas hewan dan lingkungan sejawa Bali menanam mangrove bersih-bersih pantai hingga edukasi pengolahan sampah di muara sungai Progo Pantai Trisik Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta aksi peduli lingkungan tersebut bertujuan membantu menanggulangi abrasi pantai sekaligus menjaga ekosistem Buluhan komunitas hewan dan aktivis lingkungan menggelar aksi peduli lingkungan di muara sungai Progo Kapanewon Kulon Progo Yogyakarta termasuk menanam sekitar 300 batang mangrove menanam di wilayah ini bukan tanpa alasan karena muara telah rusak akibat abrasi sehingga perlu adanya penanaman mangrove sebagai penahan aksi peduli lingkungan tersebut bertujuan untuk membantu menanggulangi abrasi pantai sekaligus menjaga ekosistem harapan ke depannya kita akan dapat membantu mengurangi abrasi pantai karena saat ini sudah terlihat sudah abrasi jadi dengan adanya penanaman mangrove ini kami berharap abrasi akan berkurang dan ekosistem akan lebih banyak lagi disini dan juga akan nanti bermanfaat bagi penduduk sekitar seperti ada bisa mencari udang ikan dan habitat yang hidup di bawah mangrove aksi kembali dilanjutkan dengan bersih-bersih pantai Trisik sisi timur mereka mengambili sampah plastik kaleng dan botol yang dianggap mencemari selanjutnya para komunitas hewan dan lingkungan memberikan edukasi pengolahan sampah mulai dari memilah sampah pemanfaatannya hingga nilai jual dari Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Budi Utomo melaporkan Pemirsa Partai Perindo berhasil menudukan banyak kadernya sebagai anggota DPRD di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah di Kabupaten Gunung Mas 4 kader berhasil duduk di kursi dewan sementara di Kabupaten Sukamara 2 kader Partai Perindo berhasil masuk Parlemen Daerah Sebanyak 25 anggota DPRD terpilih tahun 2024-2029 di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah resmi dilantik 4 diantaranya merupakan kader Partai Perindo yakni Es Priyadi dari Dapil Gunung Mas 2 Yulis Agau dan Darwin Sonconcon dari Dapil Gunung Mas 1 serta Singong dari Dapil Gunung Mas 3 Sementara itu di Kabupaten Sukamara 2 kader Partai Perindo dilantik sebagai anggota DPRD yakni Sukardi dan Joni Iskandar Keduanya dilantik bersama 20 anggota DPRD lainnya yang berasal dari berbagai partai politik Tentunya program kami sesuai amal partai kami dari Bapak Perindo untuk mesejar perhatian masyarakat Tentunya kita selama ini selama 5 tahun yang kita lakukan kita bergerak di bidang ekonomi masyarakat Agenda prioritas tentunya masalah apa namanya ini pendidikan kesehatan terutama Santing di Raja Pulus masalah pembangunan pembangunan setelah resmi dilantik anggota DPRD dari Partai Perindo akan fokus dengan sejumlah program-programnya yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat tim Liputan Ainews melaporkan Partai Perindo kembali memberi surat rekomendasi dukungan untuk Pilkada Serentak 2024 dukungan diberikan untuk pasangan calon kepala daerah di Buru Selatan Kabupaten Malaka dan Flores Timur Partai Perindo resmi mengusung bakal calon Bupati Buru Selatan Savitri Malik Solisa salah satu program yang akan dijalankan yakni mengembangkan sektor agro-maritim di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku kalau visi misi saya tentang agro-marin jadi mungkin dari Ketua Pak Taris sudah tahu bagaimana kita memperitaskan Kabupaten saya khususnya di Pertanian dan Perikanan Rekomendasi juga diterima bakal calon Bupati Kabupaten Malaka Stefanus Briaseran dirinya siap bekerja untuk memenuhi kepentingan masyarakat kami akan berusaha supaya mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi kepala daerah di daerah kami Kabupaten Malaka dan kami akan bekerja dengan baik sementara pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Flores Timur Lukman Liberu dan Zakaria Spaut yang berkomitmen memajukan sektor pertanian juga mendapat rekomendasi dari Partai Perindo Perjuangan kami tentunya bagaimana caranya untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kemiskinan dan supaya kita semua ketahui bahwa Kabupaten Flores Timur lebih dari 75% masyarakatnya adalah masyarakat bertani Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK seluruh kander dan sebatisan Partai Perindo akan bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung dan diusul Timur Ibutan Ainews melaporkan Pemirsa Bakal Calon Gubernur NTP Siti Rohmi Jalila resmi menerima surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo untuk maju pada Pilgup NTP 2024 Surat rekomendasi juga diberikan kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTP Siti Rohmi Jalila dan Musyafirin resmi diusung Partai Perindo dalam Pilgada Serentak 2024 mendatang Surat rekomendasi langsung diserahkan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio Siti Rohmi Jalila yang juga merupakan kader Partai Perindo berkomitmen mewujudkan sumber daya manusia NTP yang berdaya saing di berbagai bidang Harapannya tentunya dengan janji-janji yang sudah disampaikan kepada publik untuk ditepati ya kan dan saya sangat berharap Indonesia maju karena Indonesia maju ini berawal dari kemajuan semua wilayah di Indonesia Alhamdulillah Lega dan memang Alhamdulillah semua partai pendukung sudah lengkap kami rekomendasinya untuk daftar di KPU untuk NTB itu maju dan berdaya saing jadinya kita ingin agar secara ekonomi maju dan SDM berdaya saing Partai Perindo juga menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk bakal calon Gubernur Maluku Hendrik Lehwe Risa Partai Perindo melihat kami berdua sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memang dipandang pantas dan layak untuk ditaruh harapan perjuangan untuk kemajuan daerah Maluku Melalui para kadernya Partai Perindo akan memenangkan para bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada Sertak 2024 Tim Liputan Aijus melaporkan selamat menikmati